Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Nah di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal yang pernah keluar di utul UGM atau ujian tulis UGM Yuk langsung aja, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya Kita langsung aja ke soal yang pertama, ini soalnya sebenarnya cukup sederhana, yang penting kalian tahu aturan mainnya Oke, disini diketahui jika tan x sama dengan 2, nah yang ditanya maka sin x plus cos x dibagi sin x min cos x sama dengan titik-titik-titik Nah disini teman-teman sebenarnya gampang banget cara ngerjainnya yaitu dengan cara Cara apa ya, oke jadi kita tulis dulu Sin x tambah cos x dikurangi sin x dikurangi, eh sorry bukan dikurangi tadi ya, dibagi sin x dikurangi cos x Nah caranya pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan 1 per cos x Nah mungkin dari kalian ada yang bertanya, kak kenapa sih kok harus dikalikan dengan 1 per cos x Karena disini bantuannya adalah tan x, maka kita harus membuat sesuatu formula yang dapat memunculkan si tan x ini Oke langsung aja, berarti disini kita punya sin x dibagi cos x tambah Cos x dibagi cos x Nah yang bawah juga sama kita kalikan, maka kita punya sin x dibagi cos x dikurangi sin x dibagi cos x Nah disini yang perlu teman-teman ingat ya, jadi kalau ada sin dibagi cos itu akan menghasilkan tan Jadi disini kita punya tan x, nah ditambah cos dibagi cos sama dengan 1 Nah yang bawah nih, sin dibagi cos masih sama tan x Nah selanjutnya sin dibagi cos juga, eh sorry ini bukan sin ya, sorry teman-teman ini cos Nah ini cos x dibagi cos x dibagi cos x sama dengan 1 Nah ini tinggal kita pakai petunjuk yang tadi, tan x sama dengan 2 Berarti ini 2 tambah 1 dibagi 2 kurangi 1 Maka kita punya 3 dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 3 Pilihan yang D Nah gampang banget ya, oke kita next ke soal yang berikutnya Soal nomor 2, di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9 Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian Peluang bola pertama genap, bola kedua ganjil dan bola ketiga genap adalah titik-titik-titik Nah mungkin soal seperti ini, sebenarnya kalau kalian lebih teliti ini mungkin biasa keluar di taraf-taraf soal kayak ujian nasional gitu ya teman-teman ya Oke langsung aja kita kerjain Nah disini yang kita cari adalah peluang pertama genap Oke ini genap, kedua ganjil, ketiga genap Nah kita bisa absen dulu nih, kan angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah untuk genapnya ada berapa? Genapnya ada 1, 2, 3, 4, nah genapnya ada 4 sedangkan ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, oke kita ambil 5 ya Nah yang pertama disini kita harus nyari dulu nih kira-kira ada berapa bentuk sih kalau kita menyusunnya itu memang benar-benar Secara acak, jadi kita gak peduli mau bola pertama genap, ganjil dan lain-lain Nah ini gampang banget, jadi untuk yang acak itu berarti nanti perhitungannya Nah ini pengambilan pertama, kedua, ketiga Nah yang pertama itu berarti dia ada kemungkinan 9 angka Yang kedua 8 angka, yang ketiga 7 angka Oke selanjutnya yang genap, ganjil, genap Nah ini ada berapa nih teman-teman Nah yang genap itu berarti di pengambilan bola pertama ya Pas pengambilan bola pertama genapnya ada 4 Nah terus angka kedua ganjil berarti 5 Nah ketika pengambilan ketiga ini dia juga genap Tapi yang genapnya itu udah dipakai 1 di pengambilan pertama berarti sisa 3 Nah berarti peluangnya gampang banget Caranya adalah 4 x 5 x 3 dibagi 9 x 8 x 7 Nah ini bisa kita saling sederhanain ya Ini dicoret, ini 2, nah ini 3 Berarti sisanya adalah berapa nih? 5 dibagi 3 x 2 x 7 Nah berarti 5 x 3 x 2 berapa nih teman-teman? 6 ya, 6 x 7 42 Nah gampang banget ya jawabannya pilihan yang C Oke kita next ke soal yang berikutnya Nah untuk soal yang ketiga ini Ada beberapa yang harus teman-teman ingat Yang pertama kalau ada Log A dikurangi log B Itu sama dengan log A dibagi B Nah kalau ada log A ditambah log B Itu sama dengan log A kali B Gitu ya teman-teman ya Oke langsung aja kita mulai Di sini diketahui Log X kuadrat dikurangi Log Y sama dengan 1 Berarti ini kalau kita ubah Log X kuadrat dibagi Y sama dengan 1 Nah ini kalau kita ubah lagi gimana? Berarti kita punya Log X kuadrat dibagi Y sama dengan Berapa nih kira-kira teman-teman? Log 10 pangkat 1 Karena apa? Di sini kalau tertulis cuma log aja Berarti artinya di sini 10 ya Gitu jadi ini log 10 pangkat 1 Nah lognya ini bisa kita saling corat Berarti kita punya X kuadrat dibagi Y sama dengan 10 Nah clue berikutnya Log X tambah log Y itu sama dengan 8 Berarti kita punya log Y dikali Sorry log X ya Log X dikali Y sama dengan 8 Nah ini juga sama kayak tadi Kita jadikan log juga yang kanan Berarti log X kali Y sama dengan Log dulu sorry Log 10 pangkat 8 Nah log ini bisa kita corat Berarti kita punya X kali Y sama dengan 10 pangkat 8 Nah selanjutnya gimana nih teman-teman? Oke Di sini kita punya X kuadrat bagi Y sama dengan 10 Nah ini sebenarnya bisa kita sederhanain ya Yang ini ya Berarti Y sama dengan X kuadrat dibagi 10 Nah ini bisa kita substitusi ke sini Nah tadi kita punya X kali Y sama dengan 10 pangkat 8 Berarti X dikali X kuadrat dibagi 10 Sama dengan 10 pangkat 8 Nah di sini kita punya X pangkat 3 Sama dengan 10 pangkat 9 Maka kita punya nilai X nya Sama dengan 10 pangkat 3 Nah selanjutnya tadi X kali Y sama dengan 10 pangkat 8 ya teman-teman ya Berarti X kali Y sama dengan 10 pangkat 8 Sedangkan X nya itu 10 pangkat 3 kali Y sama dengan 10 pangkat 8 Nah berarti nilai Y sendiri sama dengan 10 pangkat 5 Nah berarti tadi Y dikurangi X sama dengan apa? 10 pangkat 5 dikurangi 10 pangkat 3 Nah 10 pangkat 5 itu berarti 100 ribu 10 pangkat 3 itu berarti 1000 Nah jawabannya adalah 99 ribu Yang E ya teman-teman ya Oke kita next ke soal yang berikutnya Jika rata-rata dari A, B, C dan A kuadrat B kuadrat C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4 Maka rata-rata dari A, B, B, C, C, A adalah titik-titik-titik Oke disini bisa kita tulis berarti Berarti A tambah B tambah C dibagi 3 sama dengan 2 Maka nilai A plus B plus C sama dengan 6 Oke kita dapat clue pertama Nah selanjutnya nih Yang kedua adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dibagi 3 sama dengan 4 Maka A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan 12 nih teman-teman Oke selanjutnya gimana nih caranya biar kita dapat A, B, B, C, C, A Oke ini sebenarnya cukup sederhana Yang penting kalian tahu dulu nih kita mau ngapain Nah disini kita punya A plus B plus C Ini kita kuadratin Jadi A plus B plus C dikuadratin itu sama dengan kan A plus B plus C dikali A plus B plus C Nah ini kita dapat hasilnya A kuadrat tambah AB tambah AC ditambah BA tambah B kuadrat tambah BC ditambah lagi nih Tambah CA tambah CB tambah C kuadrat Oke ini bisa kita kelompokin ya yang punya variable-variable yang sama nih Nah yang pertama Disini kita punya yang kuadrat dulu Berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat Oke ini kita coret Nah selanjutnya disini ada AB ada BA Ini kita coret jadinya 2AB Nah selanjutnya ada AC ada CA Kita jadiin 2AC Terus ada BC ada CB Kita jadiin 2BC nih teman-teman Nah selanjutnya ini kan masih sama ya Oke ini kita operasikan Jadi kita punya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah 2 kali AB plus AC plus BC Nah disini tadi diketahui A plus B plus C itu kan sama dengan berapa nih A plus B plus C 6 Berarti disini 6 kuadrat Ini 6 kuadrat ya Oke ini kita masukin lagi disini 6 kuadrat sama dengan Nah tadi kita ketahui A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12 Nah berarti disini kita tulis 12 ditambah 2 kali Nah yang mau kita cari nih AB Oke ini biar sesuai ya AB BC CA BC tambah CA Nah berarti kita punya disini 36 sama dengan 12 tambah 2 kali AB plus BC plus CA Nah ini saling mengurangi Sorry bukan saling mengurangi ya Ini 36 dikurangi 12 berarti 24 sama dengan 2 kali AB plus BC plus CA Nah disini berarti ini kita coret bagi 2 kanan kiri berarti 12 sama dengan AB plus BC plus CA Nah disini kita punya nilai AB plus BC plus CA sama dengan 12 Nah berarti kalau kita mau nyari rata-ratanya berarti tinggal 12 dibagi 3 sama dengan 4 Jawabannya yang C Oke kita next ke soal yang selanjutnya Nah kita next ke soal yang berikutnya Pada sistem persamaan berikut ini ada 3 persamaan Terus yang mau dicari nilai dari Z Nah ini cukup sederhana ya Yang penting kita telatnya nih kira-kira ngebongkar apa sih tujuannya Soalnya yang dicari apa dan yang mau kita kerjain yang apa dulu Nah ini kita bisa jumlahin dulu ketiga persamaan ini Nah ini kalau kita jumlahin jadinya kita punya apa nih teman-teman Ini kita jumlah semua berarti kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ini Sorry ini sama dengan ya Nah terus tambah apa lagi Nah disini kalau teman-teman perhatiin disini ada X Y disini ada Y X Maka bisa kita tulis sebagai 2 X Y aja Atau 2 Y X sama aja Nah selanjutnya disini ada X Z ini juga ada Z X Nah itu bisa kita tulis sebagai 2 X Z Nah selanjutnya ada Y Z ada Z Y Bisa kita tulis 2 Z Y Oke ini kita udah punya bekal seperti ini Nah selanjutnya gimana ya teman-teman semua Oke ini bisa kita tulis kayak gini dulu ya Berarti kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat sama dengan 2 kali Oh sama dengan sorry sorry Tambah 2 kali X Y tambah X Z tambah Z Y Nah ini sama dengan berapa? Sama dengan berarti 6 tambah 1 7 7 tambah 9 Sama dengan 16 Oke nah ini caranya gimana nih Nah sebenernya teman-teman bisa pakai bantuan kayak yang soal sebelumnya Yaitu X plus Y plus Z ini kita kuadratin Nah hasilnya kan sih ini ya teman-teman ya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat Kuadrat tambah 2 kali X Y tambah X Z tambah Z Y Nah ini karena tadi ini semuanya sama dengan 16 Maka kita punya X plus Y plus Z kuadrat sama dengan 16 Nah berarti disini kita punya X plus Y plus Z nya itu sama dengan berapa? Akar 16 nih teman-teman semua Nah selanjutnya berarti kita punya X plus Y plus Z nya itu sama dengan 4 Nah terus gimana nih caranya? Nah ini kan tadi kita punya disini yang kita ambil adalah yang persamaan ketiga Tadi diketahui Z kuadrat tambah Z X tambah Z Y sama dengan 9 Nah kalau Z nya kita keluar ini berarti Z tambah X tambah Y sama dengan 9 Padahal tadi kita punya bahwa X plus Y plus Z nya atau Z plus X plus Y itu sama dengan 4 Sama dengan 9 Jadi ini kalau dibolak-balik gak apa-apa ya teman-teman ya Mau X dulu, Y dulu, Z dulu itu gak apa-apa karena dia penjumlahan Nah berarti disini kita dapet nih Z nya sama dengan 9 per 4 Jadi pilihan yang dia teman-teman Nah jadi kalau ada soal seperti ini Ini jangan kalian urain dulu nih Misal kalian jabarin dulu sampai X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan Nah itu gak perlu Tapi kalian cari cara gimana sih triknya agar soal itu menjadi sederhana Gitu ya Oke kita next ke soal yang berikutnya Nah selanjutnya Ini kita mau nyari penyelesaian dari suatu pertidaksamaan Jadi disini yang kiri akar, yang kanan akar Nah ini berarti kita tulis dulu Akar X kuadrat min X plus 1 ini kurang dari sama dengan akar X plus 1 Nah caranya adalah kedua ruasnya kanan dan kiri kita kuadratkan Jadi kita punya hasilnya X kuadrat min X plus 1 kurang dari sama dengan X plus 1 Nah ini kita pindah ke ruas kiri semua Jadi kita punya X kuadrat min X min X plus 1 Terus min 1 ya teman-teman ya Kurang dari sama dengan 0 Maka kita punya X kuadrat min 2 X ini habis kurang dari sama dengan 0 Nah karena kita mau mengambil kurang dari sama dengan 0 Maka kita harus punya batas nih Kapan sih si X kuadrat min 2 X ini sama dengan 0 Maka kita tulis X kuadrat min 2 X sama dengan 0 Nah disini kita faktorkan jadi X dikali X min 2 sama dengan 0 Maka kita punya hasil X sama dengan 0 Atau X sama dengan 2 gitu ya teman-teman Nah selanjutnya disini perlu kalian ingat Yang kiri dan kanan itu bentuknya sama-sama akar Nah teman-teman ingat ya Kalau kita punya akar A Maka nilai A nya ini harus lebih besar sama dengan 0 Nah kita ambil yang kanan dulu Kita punya akar X plus 1 Berarti nilai X plus 1 nya itu harus lebih besar sama dengan 0 Maka X nya lebih besar sama dengan min 1 nih Oke kita udah dapet yang pertama Nah yang kedua Kita untuk pencarian Syarat tambahannya Untuk si X kuadrat min X plus 1 Nah berarti X kuadrat min X plus 1 ini Harus lebih besar sama dengan 0 Nah mungkin Kalau teman-teman semua ini Udah nyoba ngerjain dulu Sebelum aku jelasin Ini sebenarnya kita harus cek dulu ya Nilai dari diskriminannya Nah ini kalau kita lihat Diskriminannya atau B kuadrat min 4 AC Itu kalau kita hitung Kita dapet nilainya Min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1 Maka kita dapet 1 min 4 Sama dengan min 3 Nah disini karena nilai diskriminannya Itu kurang dari min 3 Dan nilai A nya Yaitu koefisien dari X kuadratnya disini Ini sama dengan 1 Berarti lebih besar dari 0 Maka si akar X kuadrat min X plus 1 ini Dia definite positif Atau hasilnya akan selalu positif nih teman-teman Nah disini berarti kita udah punya 3 nih Spot titiknya ya Yang pertama ada min 1 Terus ada 0 Nah disini ada 2 Nah disini Kan boleh Atau yang memenuhi Dia harus lebih besar Sama dengan min 1 Berarti dia kesan ya teman-teman ya Nah ini bulatnya penuh Karena dia sama dengan Nah terus Untuk yang 0 2 ini Kita gak tau mau ngambil yang sebelah kanan Kiri Atau yang tengah Nah ini kita gak tau ya Maka kita harus Uji sampel nih Misalnya kita ambil disini 1 Kita masukin kesini Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 Sama dengan 1 min 2 Sama dengan min 1 Nah karena si min 1 ini kurang dari 0 Maka yang memenuhi adalah daerah disini teman-teman Oke daerahnya disini ya Berarti bisa kita tulis seperti ini daerahnya Ntar tadi kan untuk daerahnya itu X nya ada diantara A dan B Nah penulisannya berarti X nya diantara 2 dan 0 Nah berarti nilai dari A plus B nya sama dengan 0 plus 2 Jadi jawabannya adalah 2 Pilihan yang B gitu ya Oke kita next ke soal berikutnya Soal berikutnya nih Mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse Jadi diketahui F X sama dengan X kuadrat plus 1 Dan G X sama dengan A X plus 2 Nah dengan A tidak sama dengan 0 Jika F bundaran G inverse 1 sama dengan 5 Maka 4 A kuadrat min 3 sama dengan titik 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 Oke disini yang akan kita cari adalah G inverse dulu Berarti disini kita punya G X sama dengan A X plus 2 Ini bisa kita bawa ke Y sama dengan A X plus 2 Maka kita punya A X sama dengan Y min 2 Nah berarti nilai X nya sama dengan Y min 2 Di bagian nih teman-teman Oke kita udah punya nilai X sama dengan ini ya X sama dengan bla 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 Nah karena udah menjadi bentuk X sama dengan bla 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 Maka ini bisa kita ubah Berarti G inverse X itu sama dengan ini Tapi Y nya kita ubah ke X X min 2 di bagian A Nah ini hasilnya untuk G inverse Nah selanjutnya tadi kita punya F O G inverse 1 sama dengan 5 Berarti kita harus punya formula dulu Untuk F bundaran G inverse X itu sama dengan F O G inverse X Gitu ya teman-teman ya Berarti fungsi G inverse masuk ke dalam fungsi FX Nah FX nya kan X kuadrat plus 1 Nah X kuadratnya ini kita ganti dengan X min 2 di bagi A kita kuadratin Tambah 1 Jadi kita punya X kuadrat dikurangi 4 X Tambah 4 dibagi A kuadrat tambah 1 Nah ini kan untuk F bundaran G inverse X Nah kalau kita mau nyamain dia ke F bundaran G inverse 1 Berarti X nya ini kita ganti 1 Nah ini 1 kuadrat dikurangi 4 X 1 Tambah 4 bagi A kuadrat tambah 1 Nah tadi di soal diketahui F bundaran G inverse 1 sama dengan 5 Nah ini kita masukin aja 5 sama dengan 1 dikurangi 4 tambah 4 Dibagi A kuadrat tambah 1 Nah berarti kita punya 5 sama dengan 1 Dibagi A kuadrat tambah 1 Nah selanjutnya 5 min 1 sama dengan 1 per A kuadrat Berarti 4 sama dengan 1 per A kuadrat Maka 4 A kuadrat sama dengan 1 Nah kita udah punya nilai 4 A kuadrat Apakah perlu nyari nilai A nya? Nah itu gak perlu Karena yang ditanyain di soal itu A 4 4 A kuadrat min 3 Berarti ini sama dengan 1 min 3 Sama dengan 2 nih teman-teman Jawabannya adalah Sorry min 2 ya Jawabannya yang B Oke kita next ke soal yang berikutnya Nah berikutnya adalah soal mengenai logaritma nih Ini juga menyangkut eksponen juga ya Nah jadi hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8 adalah titik-titik-titik Nah ini gimana nih caranya Oke jadi Sebenarnya ini udah ada clue disini Jadi disini kan ada bentuk log ya Jadi caranya ini bisa kita tambahin log dua-duanya Jadi kita punya X pangkat 4 log X Nah ini sama dengan log X pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8 Nah teman-teman masih inget ya Kalau ada log A di pangkat B itu nanti bisa kita bawa dia ke bentuk B dikali log A Nah berarti disini kita punya kan log X pangkat 4 log X Nah berarti bentuknya bisa kita ubah ke dalam 4 log X Terus ini dikali Dikalinya log X Nah sama dengan apa? Sama dengannya adalah log X 12 Sorry X pangkat 12 ya Terus dikurangi log 10 pangkat 8 Nah ini mungkin teman-teman juga ada yang lupa ya Jadi kalau ada log A dibagi B itu sama dengan log A dikurangi log B gitu ya Oke selanjutnya ini bisa kita lanjutin nih Kira-kira gimana ya stepnya Oke Nah disini yang sebelah kiri kita lihat 4 kali log X kali log X Berarti ini bisa kita tulis 4 log X Ini bisa kita tulis kwadrat gitu ya teman-teman ya Nah yang sebelah sini log X pangkat 12 dikurangi log 10 pangkat 8 Nah selanjutnya gimana lagi? Oke ini mungkin bisa kita tulis 4 Tetap log X Ini kwadrat Terus disini Nah log X kwadrat Sorry pangkat 12 ini bisa kita ubah menjadi 12 dikali log X Nah yang log 10 pangkat 8 ini bisa kita ubah menjadi 8 kali log 10 Nah selanjutnya gimana nih teman-teman? Oke disini kita punya 4 Terus log X kwadrat itu sama dengan 12 kali log X Nah jadi kalau suatu logaritma terus di sebelah sini gak ada tulisannya Itu berarti artinya disini 10 ya teman-teman angkanya Berarti 10 log 10 sama dengan 1 Nah disini berarti kita tulisnya min 8 Karena min 8 kali 1 sama dengan min 8 Oke selanjutnya gimana? Nah si log X ini bisa kita umpamakan nih Misal kita andekan dia A Berarti kita punya 4A kwadrat sama dengan 12A dikurangi 8 Nah semuanya kita bagi 4 Berarti kita punya A kwadrat sama dengan Sama dengan apa nih? Oke berarti 12 bagi 4 itu 3A dikurangi 2 Nah bisa kita bawa ke ruas kiri Berarti kita punya min 3A plus 2 sama dengan 0 Nah ini kalau kita faktorin Kita punya A min 2 dikali A min 1 sama dengan 0 Berarti A sama dengan 2 atau A sama dengan 1 Nah apakah udah selesai? Belum ya teman-teman ya Tadi kan kita mengumpamakan si A ini dengan log X Nah berarti log X sama dengan 2 Berarti X nya berapa? X nya sama dengan 10 pangkat 2 Nah terus nih yang log X sama dengan 1 Berarti X nya sama dengan 10 pangkat 1 Nah ini berarti kalau kita jumlahin Yang pertama ya X nya 10 pangkat 2 kan sama dengan 100 Nah 10 pangkat 1 sama dengan 10 Berarti kalau kita jumlahin 110 Pilihan yang D Nah gitu ya teman-teman ya Jadi mungkin untuk pembahasan soal-soal utul kali ini Ini mungkin cukup disini dulu ya Nanti kalau misal ada yang kurang paham Boleh banget ninggalin komentar di kolom komen Nah buat kalian yang mau request soal nih Misal soal-soal UM Undip UM UNPAD dan lain-lain Boleh banget juga langsung komen aja di bawah Nah semoga udah langsung paham ya Nah buat kalian nih yang mungkin Ada rencana buat masuk UGM Atau mungkin UI, UNPAD, ITB, IPB dan lain-lain Yuk tetap semangat ya Jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa See you Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya